Halo, selamat pagi semuanya, rakan-rakan. Sebanyak yang tanya pada saya, kenapa saya masih mau menjalankan BZDI? Yang di mana HDI bergerak-gerak network marketing atau multi-level marketing, seperti yang dikenal oleh banyak orang. Yuk, kita bahas satu demi satu kenapa saya mau menjalankan BZDI. Rakan-rakan, seperti kita ketahui sama-sama, dalam membuka bisnis atau usaha tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus banyak hal yang harus kita pikirkan. Contohnya, kalau membuka rumah makan, banyak orang hanya berpikiran harus bisa masak yang enak, punya resep yang terbaik. Itulah yang membuat banyak orang rumah makan tersebut tutup, karena hanya memaikirkan dari sisi produk. Padahal, seperti yang kita ketahui sama-sama, dalam segitiga bisnis, produk itu hanya bagian terkecilnya. Masih ada hal-hal yang harus dipikirkan, seperti legal, sistemnya, komunikasi, dan cash flow-nya. Nah, itulah yang membuat kenapa Anthony Robbins, salah satu motivator terbesar di dunia, mengatakan, dalam waktu satu tahun, rata-rata pemilik bisnis 50% diantaranya bangkrut. Dan dalam waktu lima tahun, 90% diantaranya bangkrut. Inilah yang membuat kenapa saya memutuskan jelaskan bisnis HDI. Kenapa? Karena dalam segitiga bisnis ini semua, itu sudah kita dapatkan semua dari bisnis HDI, rekan-rekan. Dari sisi produknya, itu sudah disediakan oleh perusahaan. Kita nggak perlu lagi memikirkan. Yang kedua, dari sisi legalnya sudah diurus juga dari perusahaan. Sistem juga telah disediakan, communication, dan cash flow-nya. Inilah yang membuat bisnis HDI sangat menarik. Yaitu apa? Kita tidak perlu memikirkan kepusingan-kepusingan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha konvensional. Tetapi, kita mendapatkan benefit-benefit yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha konvensional. Kenapa? Ya, semuanya sudah disupport oleh perusahaan. Kita tinggal membantu timnya, kita tinggal membentukkan mission-nya, dan kita bersama-sama belajar tentang leadership-nya. Dan inilah yang menarik dari bisnis HDI. Semuanya bisa kita dapatkan. Nah, rekan-rekan, buat Anda yang masih penasaran, apakah bisnis multi-level itu sangat menjanjikan? Saran saya, cobalah dan tekuni secara serius bisnis HDI. Karena disinilah, Anda akan bisa belajar dan memahami betapa mudahnya untuk punya bisnis. Sekian dari saya, Go Mayakon!